Berperan sebagai panitia pada bidang pengarahan masa, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menghimbau agar setiap sekolah di Kecamatan Tapin Utara seperti SD sederajat, SLTP hingga SLTA sederajat untuk memadihakan kegiatan MTK Nasional ke 35 tingkat Kalimantan Selatan dengan mendatangi venue di setiap lomba. Tak hanya siswa, Ernawati juga menyebutkan bahwa Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik hingga Pengawas juga hadir untuk melihat secara langsung perlombaan pada ajang islami kali ini dengan pembagian hari hingga waktu yang berbeda. Kami memang ya Dinas Pendidikan itu mendapat tugas bidang pengarahan masa sehingga setiap penyuk itu kami diskosisikan agar para siswa itu hadir. Jadi SD yang ada di Tapin Utara dan SMP yang ada di Tapin Utara serta SMA dan MAN. Nah jadi setiap penyuktu ada siswanya, Kepala Sekolah dan satu guru mendampingi. Kemudian didampingi lagi dengan pengawas serta penilik dan dari Dinas Pendidikan pun itu sesuai dengan ketentuan. Sementara itu Nur Rina salah satu guru SD Negeri Rantau Kewa Satu yang mengajak 27 siswanya tersebut mengaku bahwa pihaknya hadir kegiatan MTK Nasional ke-35 tersebut adalah untuk memberikan pengenalan kepada anak didik terkait kegiatan sosial serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi mereka melalui kori dan koriah yang ikuti lomba. Saya di Tapin TV